seluruh set sidak sudah disemprot disinfektan dan kita juga jaga jarak jadi teman-teman stay safe, stay healthy dan selamat datang di sidak singkat dan aktual tayang Senin sampai Jumat jam 9 malam hanya dalam 5 menit ini berita pertama aja udah bikin gue gedeg rasanya mau gue tebas jadi di Malaysia kalau ada pasien covid-19 dikasih gelang penanda warna pink terus wajib isolasi cuma peraturan ini dimanfaatin sama influencer gak tau diri dia bikin konten pake gelang warna pink seolah-olah pasien covid terus dia masuk restoran bikin chaos abis chaos cekcok sama petugas keamanan waktu ditegor baru bilang maaf mas kita lagi bikin konten prank harusnya waktu dia ngaku lagi bikin konten prank sama petugas keamanan diangkat dibanting disiram bensin dibakar kalau ditanya kenapa saya dibakar jawab aja maaf mas lagi bikin konten prank jadi ada pergeseran dalam kelasemen liga orang kaya di Cina setelah bertahun-tahun puncak kelasemen itu diduduki oleh Jack Ma pendiri Alibaba nah baru-baru ini dia tergusur ke posisi 2 digantikan oleh Zhong San San seorang pengusaha air minum dengan kekayaan 58,7 miliar dolar nah si Zhong San San ini terkenal sebagai seorang lone wolf karena dia orangnya tertutup dan gak banyak temen oh gak banyak temen pantesan kaya karena waktu dia dagang gak ada tuh yang minta eh pester dong atau eh gue beli ya tapi pake harga temen Gubernur DKI Jakarta Bapak Anies Baswedan kembali memperpanjang PSBB hingga tanggal 11 Oktober 2020 cuma keputusan ini tuh dapet penolakan dari asosiasi pengelola pusat belanja Indonesia katanya waktu PSBB transisi aja cuma 30-40% pengunjung kalau PSBB nya diperketat bisa jadi cuma 20% pengunjung yaudahlah ya 20% disyukuri aja namanya juga lagi pandemi yang penting tuh sehat emangnya kalau sakit nyawa kita hilang ada yang jual nyawa second kan enggak jadi ada toko online yang viral karena dia menjual surat nikah dan akte cerai Ibu Inggit Garnasi dan Bapak Soekarno dan setelah ditelusuri ternyata itu dokumennya asli makanya ada yang nawar sampai 100 miliar rupiah cuma keluarga Ibu Inggit Garnasi berharap ini dokumen ditebus sama pemerintah karena mengandung banyak nilai sejarah ya semoga aja beneran ditebus sama pemerintah jadi bisa ditar ke museum nanti ada anak SD datang ke museum nanya sama gurunya Pak kok ini Bapak Soekarno sama Inggit Garnasi bukan Ibu Fatmawati gurunya tinggal jawab anak kecil enggak boleh tahu jadi Menteri Kesehatan kita yang mulia Bapak Terawan dalam kunjungan kerjanya bilang harus menganggap semua orang positif COVID-19 jadi kita ikhlas pakai masker jaga jarak dan rajin cuci tangan tapi melihat rek-rekor Bapak yang pernah bilang Corona enjoy aja kalem bisa sembuh sendiri atau Indonesia enggak akan mas Corona atau pakai masker khusus orang sakit jadi khusus buat Bapak saya mau bilang enggak mau dengerin bodo amat bodo amat bodo amat anggota komisi 3D PRRI Bapak Arteria Dahlan mencecar jaksa akung muda tindak bidana umum Bapak Fadil Jumhana soal uang 100 juta yang ada di rekening seorang cleaning service yang jadi saksi kebakaran gedung kejagung beberapa waktu yang lalu nah Bapak Fadil berjanji bakal membongkar asal usul uang tersebut dan meminta bares krim buat melakukan penyidikan biar kasusnya keungkap semuanya ya semoga beneran keungkap jadi kita tahu ini gedung kebakar atau ada briefingannya tiga berita singkat hari ini jadi paspor yang masa durasinya 10 tahun masih belum disahkan terus ada Liverpool yang menang 7-2 lawan lawan tim jelek Minamino Golin yang ketiga ada rekor baru pandemi virus Corona di Indonesia jadi hari ini tercatat rekor tertinggi yaitu 4823 orang terinfeksi positif virus Corona udah sekian aja sidak episode kali ini jangan lupa saksikan sidak yang tayang setiap Senin sampai Jumat jam 9 malam hanya dalam 5 menit eh jangan lupa nonton TTS baru aja tayang hari ini gue promen lagi tuh Bang Bang Deddy Om Radit eh salah Om Deddy Bang Radit promen sidak juga dong dadah selamat menikmati Terima kasih.